Pemisah Boy Band kenamaan tahun 90-an, Westlife kembali menggelar konser di Jakarta bertajuk Westlife The Wild Dream Tour 2023. Berlokasi di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Westlife akan mengajak puluhan ribu penonton untuk bernostalgia dengan lagu-lagu andalannya. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini jelang konser Westlife, sudah ada jurnalis MGN Arneta Butar-Butar, langsung dari Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Arneta, seperti apa situasi terkini jelang konser Westlife, apakah akan ada kejutan dalam konser kali ini? Zakiya, jelang hitungan jam dimulainya konser Boy Band Westlife bertajuk The Wild Dream Tour 2023 ini, antusiasme pengunjung mulai ramai, semakin ramai bahkan. Di belakang saya bisa kita saksikan bersama, terdapat antrian pengunjung untuk berfoto di foto booth yang disediakan oleh promotor. Selain itu juga, meskipun dibuka pukul 1 tadi, antusiasme masyarakat semakin ramai meskipun konser baru akan dimulai pukul 8 malam nanti. Dan juga pihak promotor memprediksi akan hadir lebih dari 25 ribu penonton untuk memadati Stadion Madya Gelora Bung Karno untuk menyaksikan langsung Boy Band kenamaan mereka yang sempat populer di tahun 90-an juga. Dan juga nanti, nantinya Westlife akan menyajikan kejutan bagi para penontonnya, selain dari special effect dan juga nanti akan ada dua kejutan di penghujung konser dari Westlife The Wild Dream Tour 2023 ini. Nantinya juga pihak promotor telah menyediakan 1.500 petugas tergabung dari petugas kebersihan, petugas kesehatan dan juga petugas medis untuk mengawal jalannya langsung gelaran konser hari ini. Dan juga di dalam Stadion Madya Gelora Bung Karno ini, pihak promotor telah menyediakan beberapa titik tempat sampah yang diharapkan para pengunjung agar bisa tetap menjaga kebersihan sembari menonton jalannya konser Westlife 2023 ini supaya Stadion Madya Gelora Bung Karno ini kebersihannya tetap terjaga dan bisa dipakai untuk gelaran acara selanjutnya.